selamat pagi sahabat-sahabatnya rumah hijau di mana belum berada kembali bertemu dengan saya Andito urban farmer dari Cipinang Mora, Jakarta Timur dan kembali masih di tempat saya di area composting saya di rumah saya di Cipinang Mora, Jakarta Timur pagi ini kembali kita mau ngobrol seputar composting seputar pemilahan dan pengolahan sampah seputar sebuah kegiatan yang mungkin buat beberapa sahabat yang baru nonton video ini menganggap ini sebagai sebuah hal yang baru sebuah hal yang ingin dipelajari sebuah hal yang mungkin sahabat-sahabat sedang mempertanyakan di dalam hatinya apakah hal ini bisa dilakukan apakah hal ini visible dilakukan di negara kita yang mungkin sedang dalam proses untuk menuju Indonesia yang bebas sampah nah tentu sahabat semua kita saya pribadi memutuskan untuk tidak mau terlalu lama menunggu teman-teman atau sahabat-sahabat di pemerintahan untuk segera membuat sebuah kebijakan yang radikal atau yang ekstrim revolusioner dalam urusan pemilahan sampah karena saya lagi ini adalah hal yang betul-betul perlu segera difikirkan negara kita begitu luas, negara kita begitu besar sebetulnya potensinya hampir di semua lininya luar biasa tinggal kemudian kesadaran kita bersama sebagai warga negara untuk mau memilah dan mengolah sampahnya nah daripada menunggu saya ingin memutuskan untuk memulai saja dari rumah saya sendiri dan melalui video ini melalui media sosial-media sosial saya saya harapkan bisa memberikan inspirasi buat sahabat-sahabat semua dimanapun berada tidak hanya yang tinggal di kota yang di desa pun sama karena sekali lagi soal sampah ini soal mindset soal pola pikir soal cara pandang soal bagaimana kita memandang melihat pengolahan sampah ini sebagai sebuah hal yang penting atau mungkin nanti pentingnya nah saya memutuskan sudah saya anggap penting sekarang dan saya ingin menginspirasi sahabat-sahabat semua selamat pagi dulu buat kak Santi ada juga kak Siti Farida yang menyaksikan video saya pada saat saya melakukan live ini video ini saya relay juga di IGTV dan tentunya saya simpan saya dokumentasikan di Youtubenya rumah hijau net di hashtag rumah hijau net silahkan sahabat-sahabat semua yang mungkin baru sampai boleh subscribe untuk kemudian selalu mendapatkan video-video terbaru dari rumah hijau yang benar-benar bisa menginspirasi nah pagi hari ini saya ingin berbagi kepada sahabat semua mengenai setelah kita punya komposter terus kemudian kita membuat apa kita menaruh sampah organik kita di dalam komposter kita lalu kapan sih kita perlu menengoknya apakah setiap hari atau dua hari sekali tiga hari sekali seminggu sekali nah berdasarkan pengalaman saya kebetulan saya sudah melakukan proses komposting ini menjalani menuju lima tahun jadi sudah kemarin facebook mengingatkan saya pertemuan pertama saya dengan mbak wilda yanti itu empat tahun yang lalu dan sekarang saya jalan menuju ke lima tahun nah dalam proses lima tahun saya melakukan proses komposting sekalah rumah tangga di rumah saya yang menggunakan drum komposter seperti ini saya melihat bahwa semakin kita sering menengok komposter kita artinya setiap hari kita tengok ya sahabat semua setiap hari kita tengok itu akan membuat kita bisa lebih mengontrol kualitas dari sampah organiknya contohnya seperti ini karena biasanya begini nih teman-teman khususnya buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali melakukan proses komposting saya beberapa menerima komen gitu ya baik di youtube maupun di instagram atau melalui facebook yang menanyakan masandito kok banyak belatungnya kok baunya gak enak kok kemudian pupuk cair saya beraroma dan sebagainya itu kuncinya ada di dua hal menurut saya berdasarkan pengalaman saya pertama adalah pemberian malnya apakah mal yang kemudian sahabat-sahabat berikan jumlahnya cukup atau mungkin terlalu banyak atau mungkin malnya tidak sesuai nah ada sebuah cerita menarik soal mikroorganisme lokal jadi kalau kita menggunakan mikroorganisme lokal yang sudah dikemas itu adalah memang lebih praktis namun serunya adalah bisa jadi organisme yang berkembang di dalam kemasan tersebut misalnya katakanlah ada yang menggunakan E4 atau yang kemudian pabrikan dan sebagainya bisa jadi itu diproses tidak di dekat rumah kita sehingga bakteri yang muncul adalah bakteri originnya yang disono gitu misalnya misalnya bakterinya berasal dari Jepang misalnya nah mungkin kalau bakteri-bakteri Jepang itu terbiasa mengolah sampah-sampah organik yang hadir di Jepang sehingga ketika dia sampai di Indonesia ini sampah apa nih mungkin dia tidak mudah mengolahnya gitu jadi kemudian mungkin dia bisa mengolah tapi tidak secara optimal nah saya nah saya jujur saja sejak beberapa bulan terakhir ini menggunakan mikroorganisme lokal dari ini dari air beras cucian pertama yang saya bikin di rumah saya terus saya kasih gula dan saya diamkan selama dua minggu itu ternyata hasil sampah rumah tangga saya jauh lebih bisa dikontrol baik dari aroma baik dari sisi apa ya kadar airnya dan sebagainya hasilnya itu jauh lebih baik menurut pengalaman saya jadi kalau saya menyarankan teman-teman bikin saja mikroorganisme lokal sahabat-sahabat semua sendiri dengan cara rendaman air beras atau mungkin rendaman kulit-kulit buah yang diberi gula juga jadi silahkan produksi MOI anda sendiri dan itu mengdasarkan pengalaman saya pribadi jauh lebih bagus hasilnya nah kembali ke tema pagi hari ini kapan kita atau sebaiknya mengecek komposter kita kalau saya boleh sarankan setiap hari ya setiap hari cek komposter kita lihat dan ketika akan mengecek pastikan sahabat-sahabat semua sudah mempersiapkan diri dengan penggembur penggembur itu kalau saya menggunakan ini nih sahabat semua kita pakai ini apa serbuker gaji nah serbuker gajinya ini yang kemudian menjadi penggembur saya kenapa karena yuk kita lihat komposter saya nah maaf ya kalau sudah bocel-bocel begini begitulah walaupun sudah moja 5 tahun dia sudah bermanfaat membantu proses nah itu teman-teman lihat ini sampah yang saya masukkan kemarin kemarin hari minggu ya berarti sudah 2 hari ini sampahnya kalau dilihat sudah sedang berproses mengompos kalau saya masukkan tangan ke sini terasa agak hangat nah kalau saya lihat dan saya ada aromanya ini aromanya tidak terlalu tajam tapi saya melihat sampahnya sedikit agak apa ya bahasa jawanya itu benyek gitu nah ini adalah sebuah indikator sebuah penanda bahwa nah ini masih bisa saya saya gemburkan lagi nih saya ingin kemudian proses peng peng pengolahannya atau kemudian proses fermentasi yang terjadi disini itu ingin lebih optimal lagi sehingga saya akan tambahkan penggembur penggemburnya saya ambil disini nah ini yang kemudian sudah saya taburkan saya disini seberapa banyak tergantung kalau kemudian teman-teman sampahnya benyek banget ya bisa 2-3 kali taburan saya ini tapi kalau buat saya ini hanya sekedar buat mengurangi dan kalau teman-teman memperhatikan belatungnya atau si organisme pengurainya ada misalnya ada yang kecil-kecil jalan-jalan ada disini namun jumlahnya tidak banyak jumlahnya itu tidak tidak membuat wow gitu sebetulnya teman-teman kalau saya boleh jujur tadi pagi ketika saya membuka saya nengok dulu kan sampah saya nah tadi ditutupnya ini itu ada tuh nih ada organisme-organisme yang menempel belatung-belatung nah ini masih ada yang gendut nah si belatung-belatung gendut ini tadi saya taruh di kandang ayam saya setutupnya ini saya taruh aja sehingga kemudian lumayan ayam-ayam saya dapat ekstra protein tadi pagi nah ini juga salah satu mindset yang juga perlu sahabat-sahabat miliki bahwa belatung atau organisme pembangun pengurayan itu adalah sahabat kita di dalam proses komposter di dalam proses komposting sehingga itu bukan untuk dimusuhi atau dijiji secara berlebihan memang sih ada orang yang gak suka lihat uget-uget gitu ya terus kemudian merinding gitu ya wajar itu biasa saja namun ketika dalam konteks komposting berarti kita perlu memasukkan sebuah mindset baru bahwa belatung ini sahabat kita belatung inilah yang membuat sampah kita terurai kalau tidak ada mereka sampah kita tidak akan terurai coba aja lihat di tumpukan daun-daun kering ada gak belatungnya biasanya gak ada karena belatung memang tidak di situ tempat mengolahnya tapi kalau tumpukan daun keringnya sahabat-sahabat semua mau lebih cepat terurai sertakan sampah rumah tangga di sana sehingga kemudian nanti akan ada belatungnya belatungnya akan memakan si sampah kita plus ikutan tuh daunnya terolah nah baru kemudian akan jadi jauh lebih cepat terurai sekali lagi prinsipnya adalah sahabat-sahabat semua perlu memperbanyak referensi dulu seputar proses komposting supaya apa? supaya nanti dalam perjalanannya teman-teman bisa jauh lebih mudah mohon doanya semoga di akhir bulan ini atau di awal bulan depan saya sudah bisa melonsing sebuah modul untuk membuat pelatihan komposting secara online jadi nanti saya akan membuatkan semacam modulnya teman-teman saya pandu berdasarkan pengalaman saya pribadi untuk kemudian bisa melakukan proses komposting di rumah sesuai dengan kearifan lokal yang ada di tempat teman-teman semua bisa menggunakan lobang organik lobang biopori atau tong komposter seperti saya ini bisa cari tong komposternya di marketplace saya waktu itu lihat untuk perbandingan oh ternyata memang banyak teman-teman yang sudah menyediakan atau kalau mau saya menyediakan boleh tinggalkan komen di bawah nanti kita bicarakan mengenai investasinya berapa terus ongkirnya berapa dan sebagainya karena saya lagi komposter yang saya bikin itu hanya adalah salah satu metode saja teman-teman bisa lakukan dan bisa buat sendiri saya ajarin cara bikinnya karena mengolah sampah ini yang penting dimudahkan sebuah proses yang sebetulnya tidak mudah karena itu kita mudahkan jalannya jadi dibikin simple saja nah gitu ya sahabat semua ya sekali lagi kalau teman-teman punya kompost pot punya tong komposter pastikan setiap hari di cek supaya kemudian memudahkan proses untuk menjaga kualitas sampah organiknya di dalam kondisi yang terbaik ya sahabat semua oh ada pertanyaan nih dari Kak Siti Faridah Pak Wayandito kita mau membuat kompost drum bagian bawahnya dilubangin gak? nah tergantung jenis drumnya kalau dan tergantung ditempatkan dimana kalau misalkan Kak Siti ini drum komposternya ditaruh di atas tanah boleh dilubangin jadi dilubangin supaya kemudian nanti si air lindinya itu langsung ke tanah dan itu boleh itu keren banget saya punya mentor melakukan itu dan kemudian tanah disitu jadi sangat subur bertumbuhan tanaman-tanaman yang indah disana jadi bisa dilubangin tapi kalau kemudian tujuannya adalah untuk diambil pupuk cairnya berarti perlu dimodifikasi supaya kemudian air lindi yang jatuh tidak ke tanah tapi ke bagian bawah gentongnya jadi boleh boleh dilubangin mungkin nanti Kak Siti dalam progresnya boleh difotokan lalu jabri saya atau mention saya di dalam prosesnya nanti saya akan berikan masukan sesuai dengan apa yang saya ketahui semangat Kak Siti kita tunggu hasilnya komposternya oh iya ada Bang Zain semoga bermanfaat apa yang saya sharingkan oke sahabat semua sekian yang ingin saya sharingkan pagi ini tentang seberapa sering kita perlu menengok komposter kita sekali lagi ini adalah sebuah hal yang menurut saya pribadi dan semoga bisa menular ke teman-teman semua bahwa pengolahan sampah adalah bagian dari kehidupan kita sehingga perlu kita pikirkan karena apa kita kan selalu menghasilkan sampah jangan sampai kemudian pada waktunya ketika kita terlambat mengantisipasi sampah-sampah yang selalu kita hasilkan kemudian kembali menjadi sesuatu yang merepotkan kita di kemudian hari sehingga energi pikiran waktu kita jadi lebih banyak terfokus buat ngurusin sampah karena apa kita tidak mencicilnya dari sekarang khususnya untuk pengolahan pemilahan sampah dan pengolahan sampah organiknya semoga channel ini bisa bermanfaat dan menginspirasi sahabat semua tetap semangat berkomposting ada yang mau ditanyakan boleh tinggalkan komen di bawah boleh di like videonya atau di share bila dirasa bermanfaat dan saya lagi subscribe di channel rumah hijau net siapa tahu anda akan mendapatkan manfaat-manfaat seputar dan manfaat inspirasi seputar kegiatan uberan farming yang saya lakukan saya Andi Toh dari Cipinangur, Jakarta Timur sampai kita ketemu lagi di video-video rumah hijau net yang lainnya bye-bye